selamat menikmati Bapak Ibu langsung saja saya mulai mengenai biblical worldview itu didasari pada Ibrani 1 ayat 3 tentang bagaimana Allah memimpin dunia ini dan bagaimana kita manusia berperan di dalamnya kemudian ini merupakan enduring understanding atau pemahaman sepanjang hayat yaitu Allah berdaulat dan beranugerah atas sejarah sebuah bangsa dan melalui sejarah tersebut menyatakan perusahaanannya dan penjajahan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia lainnya adalah sebuah bentuk penyalahgunaan hak atasi manusia tingkat tinggi kiranya anak-anak selama mempelajari dunia 1 ini dapat terus mengingat kalau disputnya Bapak Ibu kemudian ini adalah essential patience-nya kepanjang penting dan dapat terus anak-anak gumuli dan nanti akan diharapkan bisa dijawab pada akhir pelajaran jenis 1 yang pertama bagaimana penjajahan timbul dalam kehidupan manusia dan yang kedua mengakab penjajahan menjadi salah satu untuk penyalahgunaan hak atasi manusia dan bagaimana interaksi manusia dapat digunakan untuk memberitakan kabar baik dan yang terakhir bagaimana dampak penjajahan di masa lalu dan di masa sekarang selanjutnya Bapak Ibu ada bagian program sekolah yang sudah ada juga sejak beberapa tahun lalu character building dan juga voice brigade dalam unit 1 ini topiknya juga adalah tentang responsibility atau rasa tanggung jawab jadi nanti anak-anak akan belajar apa yang tanggung jawab dimanapun mereka berada selanjutnya ya ini penjelasan selanjutnya dari Bibi dan perlu kita tahu Bapak Ibu Bibi mulai tahun ini akan diadakan secara full on-site di sekolah dan berikut aktivitas-aktivitas yang akan dipelajari anak-anak akan tahu dan belajar mengenai Bibi Knowledge Bibi Object Bibi Story dan Founded-nya siapa Bible Study Nationalism Rasuah Tintra Tanah Air Indonesia juga bagaimana anak-anak menggunakan family time dan setting my family dan juga anak-anak akan dilatih untuk membangun kebiayaan atau disiplin yang baik dan juga akan ada beberapa permainan dan juga aktivitas selama Bibi dan untuk Bibi akan dilaksanakan setiap hari labu sekolah kalau tahun lalu Jumat sekarang semuanya akan dilaksanakan pada hari labu setelah anak-anak settle nah dan kemudian Bapak Ibu selanjutnya saya akan jelaskan secara singkat mengenai SDG atau Sustainable Development Goals SDG ini selaras dengan visi dan visi SDH yang terlibat dalam kawal file Kristen Orkita Bias yang menjadi tema utama Curriculum SDH untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu nanti bisa klik link berikut dalam file ini yang akan diberikan oleh masing-masing homeroom nah Bapak Ibu tentang topik kolonial lingkung erai in Indonesia itu sangat berkaitan dengan SDG yang ke-16 yaitu Promote Fiscal and Inclusive Society for Sustainable Development and Provide Access to Justice for All and Multifactive Accountable and Inclusive Institution at All Level ini SDG yang paling sesuai dengan topik unit 1 Bapak Ibu selanjutnya ini relevanci SDGs dengan tema-tema konteksual wawasan sistem Arkadia dari nomor 1 sampai 5 itu berkaitan dengan World of Climate 6 sampai 10 dengan History dan seterusnya nomor-nomor berikutnya itu sangat terintegrasi dengan Visimiti SDH selanjutnya Bapak Ibu saya akan jelaskan secara singkat mengenai proyek-proyek apa saja yang akan dilakukan oleh anak-anak yang pertama anak-anak dalam unit 1 akan mengerjakan Big Book Colonialism era Indonesia dan dalam proyek Big Book ini diintegrasikan dengan beberapa pelajaran ada pelajaran IPS dan juga ada PKN IPS-nya kontennya sudah mereka pelajari mengenai faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia dan upaya bangsa Indonesia dalam memperhatikan kedaulatannya juga nanti mereka akan menjadikan hal-hal tersebut dalam Big Book akan dituangkan semua dalam Big Book itu PKN-nya nanti anak-anak juga akan bisa mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan anak-anak juga akan menyajikannya dalam Big Book tersebut nah sedangkan untuk bahasa Indonesia anak-anak akan menggunakan bahasa Indonesia dalam menyampaikan isi Big Book tersebut jadi dalam mengujakan proyeknya anak-anak full akan menggunakan bahasa Indonesia dan itu juga akan dinilai anak-anak akan bisa menggali informasi penting deteksi narasi sejarah dan juga memaparkannya mereka juga nanti diharapkan bisa menguraikan dan menyajikan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teknologisi maupun fiksi dan ini juga untuk artnya di dalam Big Book anak-anak akan menggambar memahami gambar cerita dan anak-anak akan membuat gambar cerita sesuai peristiwa yang terjadi ini contohnya Bapak Ibu mengenai Big Book kolonialisme era Indonesia kalau lebih cover depannya seperti ini dan akan adekan lainnya ada masa penjajahan Portugis dan juga masa penjajahan Spanyol informasi awal-awal awalnya penjelasannya penjelasan berikutnya dan ini masa penjajahan Belanda dan juga masa penjajahan Perancis ini semua yang anak-anak sudah pelajari selama 1 kalau lebih 1 bulan dan akan akan suangkan dalam Big Book ini projek finalnya anak-anak ada juga masa penjajahan Inggris dan juga masa penjajahan Jepang kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya dan ini juga akan ada informasi mengenai para palawan yang sudah berjasa bagi Indonesia dan anak-anak bebas menggunakan kreatif 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 mereka untuk memaparkan isi-isi peristiwa sejarah seperti ini contohnya anak-anak bebas berkreasi pepahlawan Indonesia dan juga ini faktor-faktor kedatangan bangsa barat anak-anak bebas berkreasi menggambar dan juga memberikan informasi yang penting informasinya sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan apa yang diharapkan dalam projek ini ya ini perlawanan terhadap para penjajah siapa pahlawan-pahlawannya terlebih seperti itu ya organisasi ketika masa penjajahan ada apa aja nah berikut contoh-contohnya Bapak Ibu nah kemudian ini PKN anak-anak ini ada contoh siswa memaparkan pengamalan Pancasila dari sila 1 sampai kelima secara lengkap dan nanti juga anak-anak akan mereka bikin foto sendiri yang berkaitan dengan Pancasila kelima sila dasar negara Indonesia demikian Bapak Ibu mengenai projek sila 1 yang terrepresentasi jadi ada tematik ada UPS ada art ada bahasa Indonesia dan juga PKN dan sekarang saya akan menjelaskan projek finalnya yang stand-alone subject yang tidak bergabung dengan unit 1 yaitu ada IT jadi dalam pelajaran komputer anak-anak akan belajar menggunakan BAO atau Basic Arithmetic Operation untuk menyelesaikan permasalahan matematikas berhana akhirnya akan ada tes tertulis dan juga penyelesaian masalah dalam Microsoft Excel dan untuk PI-nya anak-anak akan memahami aktivitas latihan dari tahan jantung atau cardiorespiratory untuk pengembangan penggunaan jasman penunggasannya tentu akan ada beberapa jelakan seperti jogging jumping rope dan set program dan matnya salah satu topiknya anak-anak akan belajar mengenai gambar tiga dimensi menutupkan volumenya seperti kubus malop dan juga yang lain-lainnya dan tugasannya tes tertulis dan kemudian untuk bahasa Inggris anak-anak akan dinilai juga aspek reading writing listening dan juga speaking itu semua berkaitan dengan descriptive text atau text deskripsi yang menjelaskan foto objek benda benda hidup maupun benda mati kemudian ada juga Mandarin Mandarin mungkin anak-anak akan belajar tentang kata-kata yang berkaitan dengan pertemanan dan juga anak-anak bisa menulis characters yang berkaitan dengan pertemanan dan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan teman tes tertulis juga tentunya projectnya dan untuk musik anak-anak nanti pada akhirnya bisa memainkan lagu perjuangan menggunakan keyboard instrument secara sederhana dan juga BS-nya nanti akan ada tes tertulis dan juga presentasi mengenai provenance atau perjanjian yang dilakukan alam kepada umatnya dan anak-anak tentunya akan mempresentasikan hasil-hasil yang sudah mereka tulis dan mereka ketahui ya Bapak Ibu nah bagian yang akhir saya akan juga jelaskan secara singkat mengatakan ini dia ya kriteriannya ada juga BS anak-anak bisa menjelaskan artikel yang juga akan alat kepada umatnya dan presentasikan dan dijanjikan kepada umat pilihannya dan juga ini IPS publiknya kriteria yang dinilai ada faktor penembak terjadinya penjajahan supaya mempertahankan kedaulatan dan juga perbandingan perjuangan bersifat organisasi dan individu semakin lengkap semakin jelas semakin detail pastinya akan lebih baik dalam proses penilaian Bapak Ibu kemudian ada juga PKN rubrik selama anak-anak sudah menuliskan lima sila dengan lengkap dan tepat saya akan dapat denaiful dan juga menuliskan contoh penerapan pantasila dalam rangka mengisi kemerdekaan menunjukkan foto diri memperagakan penerapan pantasila dalam rangka pengisi kemerdekaan ini kriteria yang akan dinilai dalam penilaian BKN selanjutnya ini juga halaman cover depannya seperti halaman judul gambar dan dekorasi perhatian dan keberisihannya pun juga akan turut dinilai bapak ibu kemudian mengenai art juga definisi dan contohnya fungsinya jenisnya dan aspek ini nanti akan dijelaskan lebih detail dalam pelajaran art polimis kita ya dikaitan empatnya bagaimana mereka teknik menggambat konsep gambar memwarnai kebersihan kreativitas semuanya akan dinilai juga bapak ibu ini juga bahasa indonesianya apakah anak-anak isi tanggalannya sesuai dengan informasi yang diberikan apakah sesuai ngapi dan apakah berisi enam peristiwa dengan urutannya yang pas dan juga anak-anak menggunakan kalimat lengkap dalam menjawab pertanyaannya dan jawabannya cepat semuanya bapak ibu ya publik-publik yang saya tunjukkan ini akan nanti pasti dijelaskan lagi kepada anak-anak ketika waktunya mereka akan mengerjakan proyek tersebut dan ini rubrik standalone project akan ada english rubrik tentunya ini rubrik writing kontennya organizationnya mechanic and grammar nya mereka spelling punctuation capitalization grammar semuanya itu akan dinilai bapak ibu kemudian akan ada p.i rubrik nanti akan jelaskan cara ringgi oleh sikap awal mereka pelaksanaannya sikap akhir apakah sudah sesuai dan apa yang diharapkan dan juga ada music rubrik yang dinilai understanding about whole and half major scale dan juga when they play the whole and half major scale on the keyboard instrument through a talk yang akan dijelaskan oleh misle selaku musiknya dan ini juga objek topik PE yang tadi saya bilang juga mengenai aktivitas pelatihan dari tangan jantung antiorespiratory untuk pengembangan kebugaran jazz money ini rubriknya kurang lagi seperti ini bapak ibu baik bapak ibu untuk publik-rubrik tersebut nanti bapak ibu bisa lihat kembali di palen yang akan diberikan oleh masing-masing hongrum dan juga pastinya siap anak-anak akan dijelaskan kembali mengenai rubrik-rubrik tadi ketika anak-anak akan mau mewajahkan nah bapak ibu harapannya sebagai para orang tua bapak ibu bisa membantu anak-anak mencapai hasil yang maksimal dengan juga membantu melihat rubrik-rubrik tadi yang baru dijelaskan baik bapak ibu demikian penjelasan singkat dari saya mengwakili guru-guru G5 saya mengucapkan terima kasih selama bapak video ini sampai jumpa di lain kesempatan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati